Terima kasih, Komandan. Sebelum Komandan Kulasi Statement, kita dari Lugas TV mau memberikan kenangan-kenangan nih, Komandan. Jangan dilihat dari nilainya, tapi ketulusan hati kita memberikan kenangan. Mungkin penasihat kita dari penasihat Lugas TV akan memberikan kenangan-kenangan. Silahkan kepada Mbak dan Peter. Sekali lagi, tadi saya sampaikan permohonan maaf. Ada kenangan indah tentunya yang ada di Kota Celegon, di relung hati saya. Ada kenangan yang tidak enak yang saya alami di Kota Celegon ini. Pasti juga ada, karena saya sebagai manusia biasa. Kenangan indah, kenangan tidak enak akan bisa dilupakan. Satu hari tidak bisa, dua hari. Kehidupan berjalan satu minggu tidak bisa satu tahun. Itu yang namanya kenangan. Yang saya mohonkan adalah permohonan saya maaf yang sebesar-besarnya. Dan pemberian maaf dari warga Celegon secara ikhlas dan rito. Sehingga perjalanan saya kemudian dilancarkan. Kalau teman-teman dan saudara saya rito, tentunya pintu itu akan selalu terbuka. Allah memampuni juga dosa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Pak Belangkon. Di acara BBM, Bincang-bincang malam sebesar. Kali ini, dari studio satu Lugas TV Kota Celegon, Banten. Di acara BBM, secangkir Kopi Jawara Media, menghadirkan narasumber yang tidak asing lagi. Inilah Bapak AKBP Zihid Haryono, SIK, SH, MH, Kapolres Celegon. Dengan tema, 22 bulan bertugas sebagai Kapolres Celegon. Mampu rangkul kalangan masyarakat. Sahabat Lugas TV, waktu berjalan terus. Tentunya, acara ini dipandu langsung oleh host senior kita. Dan sekaligus, Wim Red Lugas TV. Inilah dia, Bang Badia Sinaga. Oke, terima kasih Pak Belangkon. Selamat malam sahabat Lugas TV. Semoga sahabat Lugas TV selalu stay dengan kita. Dan malam ini, ya seperti kata Pak Belangkon, narasumber kita tidak asing lagi. Karena narasumber kita kali ini sudah mungkin 3 atau 4 kali kita lakukan bincang-bincang. Beliau adalah komandan saya, kanda saya, AKBP Zihid Haryono, SIK, SH, MH. Selamat malam, komandan. Selamat malam, selamat malam, para pemerintah Lugas TV. Wow, luar biasa. Dari pagi, kegiatannya penuh. Dan luar biasa, malam hari ini masih sempat datang ke studio kita, sahabat Lugas TV. Oke, mungkin tadi sudah menyapa komandan kita. Namun, karena ini ada ucapan-ucapan. Ucapan-ucapan beberapa kalangan masyarakat. Nah, kita akan lihat dulu ucapan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lentan Kolonel Infantri Hari Video Nastiok Saya Bambang Irawan, penulis naskah skenario dan sekaligus sutradara film pemberontakan petani Banten atau GGR Cilegon Saya Husian Syedan, Ketua Umum LSM Gapura Banten Kami atas nama keluarga besar PUB Pusat Perkumpulan Kurang Banten Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kami Wisja dan Madis Tikir Nurul Hikmah, Kota Cilegon Saya Ahom Sepotong, saya Tami Hidung Mengucapkan selamat pada pekan saya, saudara asur saya Bapak AKPP Sigit Hariono SIK SHMH, Kapolres Cilegon Yang mendapatkan jabatan baru sebagai Wadir Krimsus Polda Banten Semoga semakin sukses dalam jabatan barunya Saya beserta tim film GGR Cilegon mengucapkan banyak-banyak terima kasih Yang selama ini Atas dukungan Bapak Dan sekaligus menjadi salah satu pemeran Dari tokoh dalam film ini Dan terima kasih selama 22 bulan Menjadikan Kapolres Cilegon Mampu merangkul semua kalangan masyarakat Sehingga tercipta Kapipas yang kondisir Begitu juga kami mengapresiasi dari kinerja Bapak Sinergitas yang Bapak lakukan selama ini Dengan PHRI BPC Kabupaten Serang Semakin merakyat, semakin sukses Sehat lahir batinnya Dan kami semua berterima kasih Selama 22 bulan Komandan kita Bapak Sigit Menjadi Kapolres Kota Cilegon Untuk merangkul semua elemen masyarakat Dan sehingga masyarakat Kota Cilegon Terus bersatu dalam membangun kotanya Terima kasih selama 22 bulan Menjadi Kapolres Cilegon Mampu merangkul sesemua kalangan masyarakat Sehingga terciptakan tip mas Yang kondusir Tentu saja hal ini sangat berarti bagi kami Dan tidak pernah akan kami lupakan Dan yang mengembirakan bagi kami Bapak pindah tidak terlalu jauh Hanya beberapa kilometer dari Cilegon Sehingga insya Allah Penayangan rencana pemutaran film ini Di bulan Juli nanti Semoga Bapak diberi kesehatan Dan kesempatan untuk dapat bersama-sama Menyaksikannya di sini Demikian, terima kasih Salam presisi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mewakili dari perwakilan perkomendah Dari LSM Ormas Dari tokoh agama Mewakili dari seniman Dan juga dari geger Cilegon Dari juga perwisata Luar biasa Selama kurang lebih 22 tahun Bisa dijabarkan komandan Kasus yang ada di wilayah hukum secara grafik Bulan, bukan tahun Eh, oke seri ya 22 bulan Baik Jadi bang Selama kurang lebih 22 bulan Jalan 23 bulan Situasi kapitmas Cilegon tentunya Secara grafik Mengalami kenaikan dan penurunan Pada saat saya datang Bulan Agustus tahun 2020 Kita dihadapkan dengan masa pandemi COVID-19 Dimana tentunya saat itu Kami aparatip polisian Bersama teman-teman TNI Yang tergabung dalam saat kes COVID-19 Mkot Cilegon Kita Mengurangi pergerakan masyarakat Kita menghimbau masyarakat Untuk tetap di rumah saja Apa dampaknya? Dampaknya tentunya secara grafik Kejahatan yang di Kota Cilegon Akan menurun drastis Bahkan saat itu Sama sekali di dalam kejahatan Orang di rumah saja Di rumah Kemudian Kita bersama-sama melawan COVID-19 Lambat laun Angka kematian Sangat berkurang Terus konfirmasi positif Sangat berkurang Sehingga pada titiknya Kita sudah mulai Melakukan aktivitas sehari-hari Mulai keluar dari rumah Di sini Kemudian Tentunya Angka kejahatan juga mengikuti Menjadi naik Saat ini Rata-rata di Kota Cilegon Kita menerima laporan Terkait dengan kejahatan Ada lima laporan Lima laporan Dalam waktu satu bulan Satu bulan Ya paling Paling tinggi Yang paling sering Itu curanmor Namun kadang-kadang Sampai juga ke Angka 15 sampai 20 Tergantung situasinya Maka bagaimana kemudian Polis Cilegon Berserta masyarakat Kita Menekan Menjaga Agar Tindak pidana Yang sering terjadi tadi Tidak terjadi di Kota Cilegon Wow Luar biasa Selama 22 bulan Kurang lebih Menuju 23 bulan Kumandan Mampu rangkul Kalangan masyarakat Apa sih Triknya Kumandan Sebetulnya Tidak ada trik yang spesial Tidak ada Karena Saya hanya melakukan Sesuatu Sesuai dengan kebiasaan saya Saya lahir di kampung Di Kota Salatiga Dan Berangkat juga Dari kehidupan Masyarakat Kalangan menengah ke bawah Jadi latar belakang saya Bahkan saya Sampai harus membantu Rangkutma saya Ketika saya lulus SMA Untuk berjualan Susu sapi keliling Wow Disitulah Kemudian Saya betul-betul Merasakan Bagaimana Kehidupan-kehidupan Masyarakat Di tingkat bawah Kemudian Saya juga Akhirnya berusaha Untuk membantu Rangkutma saya Meringatkan beban Saya mencari pekerjaan Di mana-mana Saya pernah Membantu Jualan Emping Emping Itu disini Kalau di Pulau Merak Itu sering ada Pengrajin Emping Saya pernah Menjual dari Membantu Menjual Memasarkan dari Kiosk ke kiosk Saya juga pernah Mendaftar ke Pabrik Tekstil Yang ada di Kota Salat Tiga Kemudian Waktu itu Pas mau Mendaftar Rangkutma saya Bila Jangan dulu Coba cari yang lain Saya mendaftar STPDN pernah Bintara Polisi pernah Kemudian Tahun berikutnya Allah memberikan Berkah bagi saya Untuk diterima Di waktu itu Akademi Kepolisian Disinilah Kemudian Ketika saya jadi polisi Saya tidak merubah Sifat saya Saya terus menyapa Kepada saudara-saudara saya Baik kalangan atas Menengah Bawah Sehingga tidak ada Jarak yang harus saya jaga Karena saya juga Sudah merasakan Semuanya Saya sudah Pernah merasakan Bekerja di KPK Yang mana Tentunya Yang saya tangani Saat itu Mohon maaf ini bang Yang para pelaku-pelaku Itu secara ekonomi Kan lebih tinggi Bahkan Termasuk Yang sudah mapan Saya berinteraksi Juga dengan mereka Sehingga saya tahu Bagaimana Kemudian ketika Jadi Kapolai Cilegon Saya tidak boleh Memberikan batas Kepada siapapun Dan saya harus menjadi Sikit seperti dulu Alhamdulillah Dengan apa yang saya lakukan itu Masyarakat Mendukung Mendukung Kemudian saya juga Menanyakan kepada masyarakat Kira-kira ini apa Yang kalian butuhkan Pasti aman Pasti nyaman Pasti butuh Ruang ketika ada Suatu konflik di masyarakat Jangan langsung Di proses hukum Pak Kapolres Saya minta keuang Untuk diskusi Mediasi Silahkan Ketika itu Saya berikan Alhamdulillah Selama kurang lebih 22 bulan Bang Kota Cilegon Kondusif Walaupun Tentunya ada masalah Di mana-mana Tetapi ketika kami Datang Mencari solusi Yang berkonflik Kemudian juga Secara terbuka Secara Apa istilahnya itu Lapang dada Menerima Apa solusi-solusi yang Diberikan oleh Polres Cilegon Demikian Penjual susu keliling Pernah Menjual Emping Tentunya itu Dilakoni Waktu remaja Usia remaja Dan Sifat dari Salatiga 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 Sampai menjadi Kapolres Cilegon Itu yang selalu dibawa Dan Terbukti Semua kalangan Maserakat Di mesos Mengapresasi Tugas Daripada Kinerja Daripada Komandan kita ini Oke Pengalaman Selama 22 tahun Apa Eh 22 bulan Sorry Komandan 22 bulan Di Tentunya di wilayah Hukum Polres Cilegon Kira-kira Apa yang gak bisa Dilupakan ini Komandan Bagi saya Cilegon Tidak mungkin Dan tidak akan Dilupakan Setiap Hari Setiap hari Saya jalani Saya tidak akan pernah Kalau itu adalah Bagian Daripada hidup saya Contoh Ketika saya Menyukai seni Dari kecil Di Jawa Tengah Salatiga Saya kerap dengan Wayang kulit Kemudian Di beberapa Tempat saya bekerja Saya pernah pentas Di KPK Pernah pentas Di SESPIM Pernah pentas Ketika disini Kemudian ada Teman Pak Bambang Tadi Buat film Gekeri Cilegon Saya ikut Ini Yang apa Yang ringan-ringan Itu pun sulit Saya lupakan Apalagi Ketika harus Menangani Arus mudik Harus menangani Wisata Harus menangani Konflik-konflik Yang ada di masyarakat Terkait suku Agama Dan ras Pilkada Itu semua Itu semua Bang Tidak akan saya lupakan Sehingga kalau Bang Tanya Yang paling berkesan Semuanya Bagi saya berkesan Wow Benar biasa Komandan kita ini Tentunya Di kalangan masyarakat Cilegon Atau wilayah hukum Wilayah hukum Perni Cilegon Tentunya agak unik Dimana mungkin Waktu Dilarang mudik Mohon maaf Mungkin banyak Cacian Kepada Pihak kepolisian Padahal itu tugas Yang dilakukan Dan mudik yang Tahun kemarin juga Sukses Penanganannya Luar biasa Dan mendapat Apresi Dari semua Mungkin dari jajaran Dari kepolisian Krimsus Polda Banten Kalau enggak salah Sahabat Lugas TV Pengen tahu Komandan Kapolres itu Seperti apa sih Dan nanti Tugas ini Sebagai Krimsus Itu apa Sahabat Lugas TV Pengen tahu Karena ini Areana Polda Banten Jadi ketika Bertugas Sebagai Kepala Kepolisian Resor Cilegon Itu saya Menyai tugas Untuk Menderek Yang mendireksi Mendireksi Seluruh personil Yang ada di Kepolis Cilegon Kemudian Membina Membina mereka Terkait dengan Peningkatan kompetensi Dan kedisiplinan Dan lain-lain Kemudian Melaksanat tugas Pokok kepolisian Yang sering kita kenal Dengan Melindungi Mengayomi Melayani masyarakat Harga mentimas Dan menegakkan hukum Disinilah Ada dua sisi Saya ke dalam Kepolisian Membina fungsi yang ada Fungsi yang ada Banyak disana Ada fungsi Preemptive Preventive Represive Itu ada Intel Ada Ada pinmas Ada sabara Ada Reskrim Termasuk Di posisi internal Untuk pembinaan Sunda Ren Misalnya Siwas Dan lain-lain Nah Di sisi lain Sebagai kapolres Harkam tinmas Menjaga Hubungan Antara masyarakat Supaya tidak timbul konflik Sebagai Forko Pimda Nantinya Juga harus Kalau Empat orang Tidak ada Saya ada Saya mewakili Forko Pimda Menyelesaikan Konflik di masyarakat Sangat komplek Bahkan Kadang-kadang Kesulitan Mengatur waktu Seperti hari ini saja Saya berangkat dari rumah tadi Itu jam Setengah tujuh pagi Mulai ada upacara Untuk tabur bunga Terus Dan lain-lain Sampai ternyata Dimancak Melaksanakan Kunjungan kerja Keanggota saya Dimancak Kadang-kadang Sulit mengatur waktunya Ini sebagai kapolres Makanya Kalau kapolres Saya lebih banyak Terjun ke masyarakat Terjun ke masyarakat Kedalam Saya bina Ada yang membantu saya Namanya Wakapolres Wakapolres Nah Nantinya Bertugas sebagai Wadid Krimsus Kalau Diri Krimsus Itu Bertugas Melakukan Penyelidikan Penyidikan Terkait dengan Undang-undang Yang diatur Dalam Undang-undang Yang sifatnya tertentu Khususus Misalnya Ada Cyber ITE Ada Tipikor Kemudian Industri dan Perdagangan Fiskal Moneter Devisa Kemudian Termasuknya Pertambangan Nah Fokusnya adalah Kemudian Bagaimana Direktura tersebut Mampu Mampu Untuk melakukan Penyelidikan Dan penyidikan Yang Goalnya nanti Pemeriksaan Di muka persidangan Dan diputus Perkara itu Ini bukan hal Baru bagi saya Karena Di KPK Selama 10 tahun Bahkan sebelumnya Di Polda Sulutra Saya juga Pernah Kasat Reskrim Pernah Panit Tipikor Kemudian Penyidik Di KPK Sekembalinya pun Di Porda Metro Saya Ditugaskan Sebagai Kasubdit Fismondep Direkturat Kriminal Khusus Porda Metro Jaya Nah Nanti Mungkin Karena Saya harus Menempuh Jenjang Sehingga Ditingkatkan Oleh pimpinan Menjadi Wakil Direktur Nah Perbedaannya Di situ Kalau nanti Di Ditkrim Sus Terus Ada Sedikit Perbedaan Tahun Ini Ada Sisi Kamit Masnya Itu Terkait Dengan Adanya Yang Disebut Pak Kapol Itu Restoratif Jastik Nanti Ternyata Disana Kami Juga Akan Melaksanakan Itu Itu Nanti Hubungannya Kemudian Kita Bagaimana Memediasi Ketika Ada Orang Berkonflik Mungkin Itu Sisinya Kecil Sekali Wow Luar Biasa Luar Luar Kecil Ratusan UKP Ulama Industri Ada Di Wilayah Hukum Polres Kumandan Tentunya Apa Yang Kumandan Rasakan Kearifan Lokal Di Wilayah Hukum Polres Tentunya Salah Satu Tadi Pembuatan Film Gagir Tentunya Dari Budaya Kumandan Masih Meluangkan Waktu Menjadi Perannya Ada Silahkan Kumandan Justru Selama Saya Disini Kearifan Lokal Ini Sangat Membantu Saya Mulai Dari Bagaimana Tadi Bang Saya Harus Mendekati Para Toko-toko Ulama Saya Harus Mendekati UKP UKP Yang Ada Ketika Ada Permasalahan Konflik Misalnya Contoh Tentang Kita Harus Mengurangi Atau Menghilangkan Peredaran Miras Saat Itu Potensi Konflik Sangat Tinggi Sangat Tinggi Penutupan Tempat Di Bulan Malam Dan Lain Lain Ketika Saya Mengedepankan Kearifan Lokal Dan Sesuaikan Dengan Tugas Kepolisian Oke Saya Laksanakan Alhamdulillah Bahkan Kita Bisa Membantu Kabupaten Serang Dan Menentipkan Tempat Tiburan Malam Yang Tidak Sesuai Dengan Perizinannya Kemudian Di Sisi Lain Kita Punya Budaya Budaya Atau Punya Cerita Para Pendalu Pendalu Di Cilegon Itu Pernah Melakukan Pemberontakan Kepada Penjajah Kenapa Memang Disebut Pemberontak Karena Waktu itu Penjajah Berkuasa Sehingga Kita Akan Merebut Sehingga Mereka Menyebut Yang Kita Pemberontak Nah Setelah Itu Pak Bambang Setradara Datang Ke Saya Oke Saya Langsung Setuju Mohon izin Kemudian Kalau Berkenan Kemudian Ikut Main Saya Ikut Main Nanti Saya Carikan Waktu Saya Paksa Main Walaupun Tidak Sempurna Mungkin Waktunya Tetapi Saya Berkontribusi Kota Celegon Ini Bahwa Perjuangan Kota Celegon Sudah Mulai Daman Penjajah Sosok AKBP Sikit Arion SK SHMH Digengir Celegon Bisa Dibocor Sebagai Apa Peran Apa Keperannya Keperannya Tapi Sebagai Salah Satu Waktu Itu Ulama Ulama Saya Berdiskusi Nanti Kru Begini Saya Pernah Memimpin Pemberontakan Yang Dianyer Saya Pernah Di Sana Nanti Dicari Tapi Jangan Semua Kemudian Ikut Merapatkan Bagaimana Kemudian Kita Melakukan Gerakan Yang Lebih Besar Luar Biasa Mungkin Melalui Podcast Kita Bincang Malam Hari Ini Bisa Kemandan Menyampaikan Ucapan Pesan Pesan Kepada Masyarakat Celegon Hususnya Wilayah Hukum Portal Celegon Yang pertama Tentunya Saya Berterima Kasih Kepada Seluruh Masyarakat Seluruh Stakeholder Yang di Kota Celegon Ini Selama Kurang lebih 22 Bulan Saya Membantu Teman-teman Sekalian Menjaga Kemudian Teman-teman Teman-teman Saudara Saudara Saya Orang Tua Saya Semuanya Mendukung Sehingga Kalau Dibilang Mau Demo Sebesar Apapun Mau Jumlahnya Berapapun Ternyata Saudara Saya Melakukan Demo Siapapun Pemimpinnya Kita Akan Selalu Berpihak Kepada Masyarakat Kita Mengedepankan Apa Yang Disebut Mediasi Di Tingkat Paling Rendah Babin Kam Timas Nanti Dipolsek Kalau Tidak Bisa Baru Masuk Ke Polres Tujuannya Adalah Supaya Masyarakat Kita Nanti Ini Kearifan Lokal Kita Yang Zaman Dulu Semuanya Diselesaikan Musyawarah Kembali Muncul Nah Mohon Dukungannya Nanti Bagi Pengganti Saya Supaya Minimal Kita Bisa Menjaga Seperti Saat Ini Bahkan Bisa Lebih Sekali Lagi Saya Tambahkan Saya Mohon Maaf Apabila Di Dalam Kita Berinteraksi Di Dalam Saya Melayani Masyarakat Sekalian Jauh Dari Maksimal Karena Sebagai Manusia Biasa Tentunya Saya Mempunyai Keterbatasan Dan Saya Sendiri Sebagai Kapolres Harus Mengurusi Internal Dan Saya Usahakan Semasa Saya Dinas Itu Untuk Memberikan Semuanya Untuk Masyarakat Wow Luar Biasa Dua Kata Buat Masyarakat Cilegon Dua Kata Buat Masyarakat Wilayah Hukum Cilegon Cinta Cilegon Terima kasih Komandan Sebelum Komandan Koleksi Statement Kita Dari Perusahaan Dari Lukas TV Mau Kenangan Kenangan Nih Kumandan Jangan Dilihat Dari Nilainya Tapi Ketulusan Hati Kita Memberikan Kenangan Mungkin Penasihat Kita Dari Penasihat Lukas TV Akan Memberikan Kenangan Silahkan Kepada Mbak Dan Peter Terima Ti Tuh Buk Tuh Tuh selamat menikmati 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 Ambilkan beberapa bintang untukku Agar malam bumiku semakin terang Bayi Blankon, sampai jumpa di season berikut